Halo teman-teman, kita mulai lagi ya di tutorial Autodesk Inventor, tutorial ini masih mengenai sheet metal ya, oke kita mulai teman-teman tab di dimensi ya kita delete ini sketch kita membuat workline ya kita sketch lagi, rectangle lagi nah, kita beli dimensi kita delete garis bawah ya, bagian bawah, oke yaitu vid sketch kemudian kita klik love flank nah profil 1 profil 2 ya ini teman-teman ya oke saya memotong sebelah sini ya kita sketch klik kiri 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 Klik kanan, finish sketch, cut Kita beli profilnya Distance nya all Sudah terpotong Kemudian kita mulai tekuk Menggunakan flank Walk play nya kita matikan dulu Visibility nya Kita isi 15 Apply Untuk sisi sebelah sini Kita isi 25 Kita tekuk 25 Oke, selected Oke, sudah jadi teman Setelah itu Kita buat lubang disini teman Kita sketch lagi Oke, selamat menikmati Finish sketch Kemudian kita cut Kita pilih profilnya Oke Oke Kita mirror ke sini teman-teman Plane Plane nya kita pilih yang ini Mid plane Nah, kita klik Sisi sini Dan sisi satunya Nah, ini ya Nah, ini ya Kita mirror teman-teman ya Feature nya ini Mirror plane nya Yang ini Oke Walk play nya kita matikan ya Visibility nya Setelah itu kita beli material teman-teman Setelah itu kita beli material teman-teman Thickness nya kita isi Satu mili ya Material nya Kita tetap pakai Stain steel Oke Kita lihat flat pattern nya ya Nah, seperti ini teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman Udah ya Sampai disini dulu teman-teman ya Flat pattern kali ini Sampai ketemu di tutorial saya selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman